selamat menikmati ada bawang putih, ada lengkuas ada serai dan daun salam lalu ini ada ketumbarnya juga dan garam oke sekarang saya mau gerus dulu ya ini rempahnya oke ini bumbunya sudah di gerus dan serainya sudah di geprek lengkuasnya juga di geprek lalu saya pakai santannya satu dan sekarang saya mau potong-potong dulu ya ini tahu sama cakum mudanya ya mendung lagi oke tahunya kita potong-potong seperti ini jadi tiga oke sekarang saya mau goreng rempahnya dulu ya mau saya tumis ya rempahnya sekarang kita tumis ya minisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya oke ya ini tahunya sama cakum mudanya sudah dimasukkan kita tunggu sampai dia matang ya kita kasih penyedap rasa sedikit kita tunggu sampai jadi matang ya kita tutup sebentar ini baunya udah harum ya saya mau rasa dulu kurang asin apa enggak selamat menikmati selamat menikmati udah pas asinnya sepertinya ini udah matang ya kita udah boleh matikan oke terima kasih sudah menonton jika bermanfaat dan berguna resep-resep daripada saya silahkan dicoba di rumah ya jangan lupa subscribe dan like di bawah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan hasilnya seperti ini ya lodeh tahu sama jagung muda ya inilah cara-cara memasak lodeh tahu ya dan jagung muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati